Intro Mengaku janda dua anak sebelum dinikahi Sule Pernyataan Natalie Holster tembali disorot Jauh sebelum kabar percuraiannya dengan Sule Viral Di infotainment Natalie Holster pernah belak-belakan membeberkan status dirinya kepada Paula Verhoeven Secara gemlang, Natalie mengaku dirinya merupakan seorang janda dua anak Sebelum mau nikah, kasarnya ku kaya janda dua anak ada ekornya ujar Natalie Holster Bukan janda yang bermakna pernah menikah Natalie Holster hanya menyebut dirinya janda Hanya sebagai kata kiasan semata Pasalnya Natalie Holster mengaku selama ini menjalankan perang sebagai ibu sekaligus kakak untuk adik-adiknya Hal tersebut lantaran kedua orang tuanya sudah meninggal dunia sedari adik-adiknya masih kecil Oleh karena itu, Natalie Holster amat bertanggung jawab terhadap adik-adiknya itu Selain itu, yatim piatu, adik-adik aku, perempuan yang satu baru masuk LIA, satu lagi baru masuk SMA Mereka masih tanggung jawab aku, kalau bukan aku siapa lagi? Kata Natalie Holster seperti dikutip dari kanal Youtube Baim Paula Memiliki dua adik yang masih menjadi tanggungannya, Natalie Holster pun mengaku harus berusaha keras meyakinkan Lagi-lagi yang bakal menikahinya nanti Mau tak mau, laki-laki yang bakal meminangnya juga harus menerima kedua adik Natalie Holster Sebagai bagian dari keduanya Di sisi lain, kehadiran adik-adik Natalie Holster di kediaman Sule juga sempat dituding Menjadi alasan mengapa rumah tangga sang komedian retak Pasalnya adik-adik Natalie Holster disebut takur dengan anak kandung Sule, yaitu putri Delina Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!